Petani yang berada di sepanjang aliran Kali Rasmi, Bekasi, Jawa Barat resah dengan kondisi air sungai yang berwarna hitam pekat. Dari sungai tersebut juga muncul bau tak sedap serta buih busa hingga membuat hasil padi rusak. Air berwarna hitam, berbau tak sedap, serta mengeluarkan buih. Itulah kondisi terkini dari aliran sungai Rasmi yang berada di bendungan pintu air Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para petani yang memiliki area persawahan di sekitar sungai tersebut pun resah dengan kondisi sungai yang sudah tercemar selama 3 tahun. Pasalnya ada 400 hektare sawah petani yang menggunakan air dari Kali Rasmi. Akibatnya, hasil padi kurang bagus. Biasanya para petani bisa menghasilkan 7 ton padi dalam 1 hektare. Namun selama kondisi air tercemar, petani hanya mampu menghasilkan 6 ton padi dari 1 hektare sawah garapannya. Gimana hasilnya, Pak? Ya, yang biasanya 7 ton, 8 ton, paling 6 ton, Pak. Kalau lagi bagus, penyakatan, Pak, sama penyakit paling gampang, Pak. Penyakit padi. Lahir dibuka. Lahir dibuka, busanya gede. Sampai 2 meter dia punya tinggi di sini. Soal kesonohnya pentong. Amal Ece Gondok tuh. Jadi busa, rakasono jalannya. Tidak hanya mengganggu hasil panen, warga yang mandi dengan air sungai rasmi juga mengalami gatel-gatel. Para petani berharap, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi bisa segera mengatasi pencemaran air sungai tersebut agar hasil dan kualitas panen para petani kembali meningkat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Ainus, melaporkan.